Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa 2 truk trailer dan 3 unit peti kemas terbakar di bengkel ban Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin. Asap pekat mengepul dari truk trailer yang terbakar dari bengkel dan pool di Cilincing, Jakarta Utara. Menurut saksi, api tiba-tiba muncul dan membuat sopir yang beristirahat berlarian. Selain bengkel, tanah lapang di tempat ini dijadikan parkir sejumlah truk. Peti kemas yang terbakar merupakan tempat istirahat para sopir. Istirahat supir, pool, pool container. Di dalam apa saja sih Pak? Dan barang-barang lah. Lihat sini aja Pak. Mobil kebakar 2. Kalau containernya ada berapa Pak? Containernya ada 3. Ada 3? Iya. Korslet merebet-rebet, akhirnya keseluruhan, nggak ada yang mengetahui. Hampir 2 jam petugas dengan 12 mobil damkar melokalisir api yang merebet karena banyaknya bahan bakar di bengkel. Sementara diduga asal api dari listrik, dari listrik karena informasi dari teman-teman yang di TKP tadi lagi nyalain jet pump atau kompa air. Oh terjadi port lighting itu Pak? Iya. Informasi terakhir sampai saat ini tidak ada kejadian jiwa. Tidak ada korban jiwa, namun ya ini karena bahan yang terbakar itu BBM. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi kerugian diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Pemirsa perampok di sebuah minimarket di kota dan pasar Bali ternyata mantan karyawan. Pelaku berdalih sakit hati dengan perlakuan pimpinannya saat bekerja. Eres ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi di jalan Kartika, Kota Denpasar. Eres diburu polisi karena melakukan perampokan di sebuah minimarket di jalan TKU Umar, Kota Denpasar, Bali disertai ancaman. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku berdalih dendam pada pimpinan minimarket tempatnya bekerja. Tersangka merampok karena mengetahui situasi minimarket. Tersangka mengetahui betul, saya sampaikan tadi tempat-tempatnya di mana perangkasnya, di mana tempatnya untuk lantai 1, lantai 2, di mana tempat di PR dan sebagainya, kunci perangkasnya di mana. Karena yang bersangkutan dan tersangka pernah bekerja di alfamat tempat dimaksud, yaitu sebagai asisten kepala topo pada tahun 2017. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, uang 5 juta rupiah, serta senjata tajam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainyus melaporkan. Sebuah truk molan menabrak bangunan taman kanak-kanak di Brebes, Jawa Tengah, mengakibatkan tembok robo. Truk melaju kencang di turunan jalan, diduga akibat rem blong. Truk molan yang mengangkut beton cair ini menerobos pagar dan menabrak bangunan TK Pertiwi Putra 5, Dermolang Ketanggungan Brebes. Bangunan TK berada di kawasan padat penduduk membuat warga berdatangan setelah mendengar suara benturan keras. Menurut warga, truk melaju kencang saat lalu lintas di jalan layang sepi. Sopir truk mengakui tak mampu kendalikan rem truk yang dikemudikan di jalan layang yang menurun. Remnya blong. Remnya blong. Terus? Tidak ada kurban jiwa akibat kecelakaan, bangunan ginding bagian depan TK rusak. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, AI News, melaporkan. Seorang pria pencuri kotak uang milik seorang pedagang nyaris diamuk warga di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku gagal mencuri, usai terjatuh dari motor yang dikendarai. Pria ini dikerumuni warga usai aksi perampokannya gagal di Asahan, Sumatera Utara. D, yang beraksi seorang diri nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Sebelumnya, pelaku yang menampas kotak uang penjual voucher data terjatuh saat melarikan diri dengan motor. Akibatnya pelaku mengalami luka parah di wajah. Pria ini malah kita bilang, dia juga voucher disitu. Dan dia meletakkan ada seperti tupperware di atas nega tempatnya voucher dan uang. Jadi tiba-tiba, dia akan diduga pelaku bernama Birisat Riasinaga, alias Dini. Tiba-tiba langsung dengan mengendari sekedar motor, langsung mengambil tempat uang itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasusnya ditangani polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Sekelompok emak-emak di Kabupaten Kaur Bengkulu diringkus polisi saat sedang asyik berjudi di tengah perkebunan sawit. Para pelaku sempat mencoba kabur namun gagal. Tiga emak-emak dan seorang pria ini tak berkutik. Usai aksinya berjudi di tengah perkebunan sawit, desa Sulawangi, Bengkulu dibubarkan polisi. Keempat pelaku sempat mencoba kabur dan membuang barang bukti. Polisi mengamankan barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan ratusan ribu rupiah dari lokasi. Para pelaku digelandang ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Sekarang ini sedang digiatkan untuk memberantas segala bentuk perjudian. Baik perjudian darat maupun perjudian online. Keempat pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Kaur, Bengkulu, Endro Dwi Rawan, INews melaporkan. Seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan kehilangan laptop yang berisi tugas akhir kuliahnya. Saat korban melaporkan kasusnya ke polisi, teman sekamar korban memberi keterangan yang berbelit-belit. Unikernya tim, mahasiswa tingkat akhir tak henti menangis setelah laptopnya dicuri dari kamar kosnya di Tamanan Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Pada laptop korban tersimpan data revisi proposal yang tidak di backup di perangkat lainnya. Pelaku D20 tahun teman sekamar korban tertangkap di rumahnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ternyata diketahui bahwa pelaku itu merupakan teman sekamar daripada korban. Selanjutnya pelaku kami amankan di daerah Goa, kemudian kami bawa ke polisi teman raya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk menutupi aksinya, pelaku sempat menemani korban saat melapor ke polisi. Namun saat diinterogasi, pelaku memberi keterangan berbelit. Pelaku terancam lima tahun penjara. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh melaporkan. Pemirsa kita airi perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton